assalamualaikum salam sehat bro saya akan menunjukkan salah satu manfaat dari USB dokter ini kebetulan saya ada tiga charger yang ori ini untuk Oppo Oppo berapa nanti kita lihat kemudian ini Samsung A5 dan ini Samsung M31 ketiga-tiganya ori dan sudah QC ada QC2 kalau A5 ini QC3 sedangkan ini QC3 juga Oh ya akan saya tunjukkan dahulu bahwa dengan alat ini kita bisa mengetahui bahwa charger ini ori akan saya tunjukkan perhatikan ini saya beri tanda untuk Oppo yang warna putih dan yang Samsung warna putih saya beri angka 1 dan yang hitam tidak saya beri apa-apa semua nih USB C saya coba saja saya tunjukkan kalau ori kalian perhatikan ini mungkin saya belum tentu benar ini ini dari pengalaman saya di Samsung saja terutama dan di beberapa merek Oppo kalian lihat bila ori tegangannya pasti tidak melebihi 5,2 dari pengalaman tegangan charger ori tidak lebih dari 5,2 kalian lihat pasti 5,0 ini Samsung pertama 5,031 yang ori perhatikan Oke saya coba yang ini juga Samsung kita lihat tegangannya kalian lihat 5,066 kemudian yang Oppo ini besar sekali bro bentuknya kalian lihat malah dibawah 5 tapi ini bagus bro jangan khawatir ini kenapa ori bila kalian mempunyai alat ini alat ini syarat ori tegangan tidak lebih dari 5,1 maksimum 5,2 dari pengalaman Oke sekarang saya contohkan saya contohkan yang abal-abal ini Samsung abal-abal kita coba saja kalian lihat tegangannya terbaca 5,375 udah bukan jadi yang sering saya katakan bahwa alat ini sangat penting sekali karena kalian pasti di rumah mempunyai handphone ini salah satunya kemudian akan kita cek tidak perlu semua saya cek ini sudah saya kosongkan jadi bawaannya ini ini tadi kabel bawaannya ini ini sudah saya kosongkan tinggal 5% sengaja untuk ini kalian perhatikan sorry yang diperhatikan ini saja kita lihat karena dia meng karena sudah memiliki sistem QC fast charger tegangan akan berubah kalian lihat dari 5-6 sampai 9 yang kalian perhatikan wapnya Oke kita tunggu saja sampai dia maksimum ini kabel ori kalian lihat sudah 16 Watt Oke jangan terlalu lama nanti soalnya berubah berbeda Oke sekarang akan saya lihat ya Oh nanti saya lupa ini harus dicatat jadi kalian lihat kenaikan yang lama sekali yang sistem Oppo tapi kalau Samsung dia langsung dari 5 ke 9 mungkin karena ini QC 3 versi sistemnya ini kalau dapatnya menurun artinya karena sudah terisi yang pasti sekitar 15-16 Watt anggap saja di terbaca Bro 16,58 Watt Oke saya catat kemudian saya saya ganti dengan yang Samsung yang tulisan asam satu Samsung kalian lihat compatibility sampai jumpa di video selanjutnya tapi Torres Den hemosggur di video selanjutnya ini suchen We got menurut saya先 masuk film ? air-baru kepeng dejar yang memberi menurut saya yang telah menurut saya ini menurut saya tidak menurut saya Hai terlihat bro 12 13 word 14 13 15 16 16,9 17 18 kalian lihat ini yang kedua Oke bro paham ya bro yang akan saya tunjukkan sebetulnya jadi yang paling bagus bila kita mencoba dengan meter ini ini tidak saya bisa bandingkan walaupun sama-sama QC karena ini memang besar 18 Watt tapi dari kesimpulan yang sudah saya coba dan saya sudah buktikan tidak perlu saya catat rupanya karena tidak usah tiga-tiganya jadi yang telah saya buktikan dengan menggunakan alat ini dengan ketiga kepala charger ini dan ketiga kabel yang satu warna hitam mana kabel jadi dari hasil percobaan tadi kita dapatkan yang terbagus kepala chargernya menggunakan yang ori bawaan dari HP kepala chargernya menggunakan kabel yang ada tuh di sana satu yang bawaannya Samsung paham ya Bro bahwa alat ini sungguh berguna apalagi bila kalian sudah berpengalaman pasti lebih cepat mengetahuinya Oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton kita terima kasih telah menonton